Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Babi Hilmi di channel Wamres 183 Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Diberi rezeki yang melimpah dan barokah Dan semoga teman-teman semua Diberi kelancaran segala usaha dan urusannya Amin amin ya robbal alamin Kali ini saya akan melakukan perjalanan Dari Dieng menuju ke Temanggung Dan saat ini saya sudah berada di Jalan Tambi Menuju kebun teh Tambi Saat ini menunjukkan pukul 1 lebih 20 menit Cuaca saat ini cukup menlung ya teman-teman Kita bisa lihat awan Sedikit gelap Dan semoga tidak turun hujan Tetapi kalau tetap hujan ya disyukuri saja Alhamdulillah Karena hujan itu merupakan salah satu berkah dari Allah SWT Oke di sisi kanan kita Ada Taman Tambi Dan jalan ini Merupakan jalan tambi ya di perkebunan teh tambi Udara disini sangat sejuk sekali Buat teman-teman yang mungkin lewat sini Saat pagi hari itu cuaca sangat sejuk ya Karena memang polusi udara yang belum begitu banyak dan letaknya yang berada di perkebunan teh Sehingga oksigen disini cukup banyak sekali Dan jalan disini tidak terlalu lebar Jadi buat teman-teman harus sedikit sabar ya Saat menunggui mungkin waktu macet atau rame ya Karena biasanya kalau hari minggu itu Disini itu cukup rame sekali Oke kita masih jalan video saya bercepat Biar durasi videonya tidak terlalu panjang nanti Mungkin kalau disini itu ya Masih bisa untuk simpangan ya Kalau mau pilih teman-teman Jalan cukup halus Lumayan Sudah berasfal semua Bisa kita lihat sedikit kuyang-kuyangnya motornya ya Ya mungkin ada beberapa yang bergelombang Tapi ya cukup wajar lah ya Karena memang di daerah seperti ini Dan buat teman-teman Kalau lewat sini dipastikan Kendaranya dalam kondisi prima Baik mesin maupun remnya ya teman-teman Nah ini yang sedikit parah tadi ya Oke Di depan kita ada Itu ya petadi sayur Apa itu? Kul Mungkin disini Perkebunannya selain teh juga Kul itu ya Kul atau apalagi ya Sekurang begitu paham kalau saya ya Tentang dunia perkebunan Oke terlihat disana itu Perbukitan yang sangat indah sekali Bisa kita lihat disini Dan di depan kita ini ada Apa ini? Sekolah Madrasah atau apa ini ya? Ada polisi tidur juga Hati-hati Di sebelah kiri kita ada masjid Kita ambil ke arah kanan Menuju ke Temanggung Maupun Sumowono Oke mungkin buat teman-teman yang Belum subscribe ke channel saya Mohon bantuannya untuk bisa Klik Topol like, share, komen, dan subscribe Tentunya gratis ke teman-teman Oke Di kiri kanan kita Merupakan perkebunan warga ya teman-teman Sangat luas sekali Buat informasi Kemarin karena ada yang nanya ya Mas Sampean rekamnya pakai Apa sih waktu Kalau ngeblok pakai motor itu Kalau saya HP itu biasanya pakai chest strap ya Pakai chest strap itu Saya kebetulan pakai HP-nya HP Redmi Note 10 Pro Pakai lensa yang wet Karena kalau lensa yang biasa itu Nanti tidak begitu lebar ya pandangannya ya Jadi saya pakai yang wet Cuman ya itu memang stabilnya Sedikit berkurang sih Kalau menurut saya Tapi ya tidak apa-apa Karena memang Jangkauan pandangannya itu lebih luas Dan untuk editnya itu Saya pakai aplikasi insub ya Cuman pakai HP juga Udah itu aja Jadi tidak Harus pakai action cam Ya memang kadang saya pakai action cam Cuman karena Action cam itu juga Baterainya Tidak tahan lama ya Paling cuman Satu setengah jam Satu jam Satu setengah jam Kalau jalan di 4K Kalau FHD 1080p 60fps itu ya Hampir sama sih Satu jam Antara satu jam Satu setengah jam Itu nanti juga Belum tentu Untuk memorinya ya Memorinya itu sekitar Pakai 32GB Sama 32GB Itu Jadi satu Baterai Kebetulan saya cuman Punya dua baterai ya Jadi dua baterai itu Cuman bisa Ya sekitar Tiga jam lah Itu udah maksimal Banget kalau Tiga jam Itu cuma Kalau saya sih Biasanya Satu baterai Udah tak pakai Satu jam Itu udah Sudah Sudah setikal sedikit Udah tak matiin Saya ganti baterai Sekalian Ganti Memory Karena Saya itu Pernah pakai Itu ya Satu memory Karena saya pikir 64GB Bisa Banyak ya Padahal Sandis pakai Yang ekstrim Saya pakai Yang ekstrim Original Karena kalau Pakai yang Kawi itu Kalau di action Cam Rata-rata Itu tidak Mau ya Apalagi Di gopro Itu udah Tidak mau Pasti menolak Karena kan Emang Apa ya Penyimpanannya Udah beda Kecepatannya Minimal Itu ya Ekstrim Itu Kalau Sandis Sandis Ultra Itu yang Warna Merah Abu Abu Saya Pakai Ekstrim Waktu itu Udah Kerekam Banyak Hampir 2 jam Lebih Itu Karena Sudah Ganti Baterai Juga Sampai Rumah Itu Ternyata Vanya Korup Rusak Ya Emang Juga Kan Udah Ngevlog Lama Perjalanan Udah Pakai Suara Juga Akan Voice Perjumah Juga Ubazir Ngecrimis Ternyata Gagal Aduh Ya Semenjak Saat Itulah Sekarang Saya Tiap Ganti Baterai Yaudah Saya Sekalian Ganti Ganti Memori Seperti Itu Jadi Memang Saya Punya Lumayan Banyak Memori Yang 64 Giga 32 Giga 8 Giga Ya Buat Seperti Ganti Oke Teman Mungkin Video Saya Akhir Sampai Disini Saya Mau Mampir Masjid Dulu Karena Saya Belum Sholat Duhur Oke Terima Kasih Buat Teman Teman Semua Yang Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima